Jangan lupa subscribe guys Jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik jadinya disini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengatasi alike motion tidak bisa export video terbaru Jadinya disini ya jika kalian mengalami tidak bisa export di alike motion Oke kita masuk terlebih dahulu di dalam alike motionnya seperti ini Kemudian disini kita saya contohkan untuk mengexport proyek Misalnya disini saya buat proyek dulu ya Kemudian disini kita masuk ke media Setelah kita masuk ke media kalian tinggal pilih saja media yang kalian ingin masukkan ya Misalnya disini saya ingin memasukkan gambar sebagai awal editing saya Nah kemudian disini saya ingin mensudahkan ya Saya ingin menyimpannya atau mengexport videonya Kita klik saja export atau menyimpan di pojok kanan atas tanda panah tersebut Nah disini sebelum kalian mengexportnya kalian itu bisa memahami ruang yang tersedia berapa Kemudian ukuran file yang tersedia berapa Jadinya disini kalian itu harus mengetahui sebelum kalian ingin menyimpan hasil eksportan video di alike motion kalian itu Kalian harus melihat ruang penyimpanan hp kalian dengan video yang kalian ingin simpan Pastikan video yang kalian simpan itu ada ruang di ruang penyimpanan kalian ya Jadinya kalian itu dapat menyimpan dengan tanpa ada masalah sedikit pun Kemudian disini jika kalian ingin menyimpan menjadi video kalian bisa lihat disini Oke setelah kalian klik menyimpan tadi Kemudian disini ada tampilan tidak terima kasih saya suka tambah airnya ya Disini kalian itu bisa mengkliknya agar kalian bisa menyimpan Tapi yang sekarang ini banyak tidak ada tulisan tidak terima kasih saya suka tanda airnya itu Karena mereka itu baru mendownload atau baru saja mengupdate alike motionnya itu ke versi terbaru Saya sarankan tidak mengupdate alike motionnya itu ke versi terbaru Karena di versi terbaru itu kalian itu tidak akan dapat lagi fitur seperti ini Jadinya yang ada fitur seperti ini hanya di update-an yang lama di alike motionnya Jadinya kalian diamkan saja alike motionnya ini Fitur lamanya kalian diamkan jangan kalian update Jika kalian sudah terlanjur update kalian itu bisa mencari fitur di bawah update-an tersebut di google ya Banyak sekali Nah kemudian jika kalian tidak mau capek kalian itu bisa mendownload atau menginstall aplikasi alike motion modnya ya Yang tanpa ada watermark tanpa ada iklan sedikitpun Jadinya kalian bisa cari saja di link youtube orang-orang yang di videonya itu Meng-share link untuk mendownload aplikasi alike motion modnya Agar kalian bisa menggunakannya Oke Dan kemudian disini kalian itu bisa merestar hp kalian atau mulai ulang hp kalian Sebelum kalian menggunakan aplikasi alike motionnya ini ya Kalian refresh lah istilahnya Oke Nah di tips yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian tinggal masuk ke setelan atau pengaturan hp kalian Setelah itu disini kalian tinggal masuk ke dalam fitur yang namanya aplikasi Nah setelah kalian masuk ke dalam fitur aplikasi kalian masuk ke dalam aplikasi alike motionnya seperti ini Nah disini kalian itu pastikan kalian klik paksa berhenti untuk beberapa saat aplikasi alike motion kalian Agar kembali refresh seperti awal kalian gunakan ya Jadinya jika kalian tidak pernah mengklik paksa berhenti Kalian itu tidak pernah mengistirahatkan aplikasi alike motion kalian Karena dahulu-dahulu sebelumnya itu masih banyak kinerja yang masih tersimpan di dalamnya Jadinya disini saya sarankan untuk mengklik saja paksa berhenti Seperti ini kita klik oke Jika kalian ingin mengaktifkannya kalian tinggal login saja itu sudah aktif ya Kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian pergi ke dalam fitur yang namanya penyimpanan dan change Oke disini terdapat fitur penyimpanan dan change Nah disini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian bisa menghapus change pada aplikasi alike motion ini Apa sih change ini? Change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi alike motion yang di mana Sampah ini dapat mengganggu kinerja dari aplikasi alike motionnya itu tersendiri ya Jadinya disini kalian itu bisa menghapus change atau sampah yang ada di dalam aplikasi alike motionnya Agar saat kalian menggunakan aplikasi alike motion itu tidak terhambat oleh sampah-sampah yang dapat mengganggu kinerja dari aplikasi alike motionnya Oke mungkin sekian beberapa tips yang saya bisa berikan kepada teman-teman untuk mengatasi alike motion tidak bisa ekspor video Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika saya bisa saya akan buatkan tutorialnya Oke see you next time and bye